Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan kulitnya yang pucat, giginya juga tajam dan bisa menyamar menjadi kelelawar. Dan dia adalah monster pengisap darah yang menakutkan. Vampir atau monster pengisap darah itu tidak ada, Leo. Ya, kau mungkin benar, Katie. Atau benarkah? Kau yakin tidak ada vampir, Katie? Aku sangat yakin, Peo. Baiklah, sudah cukup cerita seram untuk malam ini. Sekarang waktunya tidur. Selamat tidur, Peo. Ya, selamat tidur, Peo. Baiklah, sampai besok. Vampir itu tidak ada. Monster pengisap darah juga tidak ada. Vampir! Vampir! Katie, bangun! Peo! Ada apa? Ada vampir di tendaku. Huh? Peo, aku kan sudah bilang vampir itu tidak ada. Ada! Dia menyamar jadi bayi kelelawar. Lihat itu! Vampir yang menyamar menjadi kelelawar itu hanya cerita, Peo. Leo, aku rasa bayi kelelawar itu terluka. Oh, tidak. Ayo kita cari tahu cara membantunya. Aku baru saja mengirimkan foto bayi kelelawar itu, Katie. Coba lihat. Ini adalah bayi kelelawar vampir. Kelelawar vampir adalah hewan noktural. Itu artinya mereka tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Mereka tidur menggantung di tempat yang gelap seperti di gua. Kelelawar vampir memakan darah hewan lain. Mereka berburu secara diam-diam. Dan mereka mampu makan hewan yang sedang tidur tanpa membangunkannya. Hah? Jadi itu memang monster pengisap darah. Bukan, Peo. Kelelawar vampir tidak mengambil darah untuk melukai hewan. Dan karena kelelawar vampir adalah mamalia, bayi mereka minum susu, bukan darah. Namun, gigitan kelelawar vampir bisa menyebabkan infeksi dan penyakit serius. Jadi, kita tetap harus berhati-hati di dekat mereka. Baiklah. Aku senang itu bukan monster. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mencari rumah bayi kelelawar ini dan mengembalikannya. Aku menemukan beberapa lokasi gua. Ayo kita periksa. Baiklah. Sekarang kita menuju gua kelelawar. Ada gua di sebelah sana. Ehm, kelihatannya kosong. Halo? Ada kelelawar di dalam? Halo? Hah? Wow. Siapa itu? Jangan takut, Ranger kecil. Ini aku. Ranger Rocky! Apa yang kau lakukan di dalam gua, Ranger Rocky? Aku sedang istirahat di sini untuk malam ini. Kenapa kalian membawa bayi kelelawar vampir? Kami menemukannya tersangkut di tendaku tadi pagi. Dia terluka. Dan kami sedang berusaha mencarikan rumahnya. Kelelawar vampir menggunakan ekolokasi untuk bergerak di dalam gelap. Mereka menghasilkan suara nada tinggi yang berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Gelombang suara ini mengenai benda dan menghasilkan gaung yang akan kembali ke telinga kelelawar. Kelelawar vampir mendengar gaung itu untuk mengetahui di mana letak suatu benda, ukuran, dan juga bentuknya. Mereka bisa mendeteksi dengan sempurna benda setipis rambut manusia di dalam kegelapan. Wow! Jadi kelelawar melihat dengan menggunakan suara ya? Keren sekali! Apa kau melihat ada kelelawar di dalam gua, Ranger Rocky? Maaf, Ranger kecil. Aku rasa tidak ada kelelawar di gua ini. Tidak apa. Kami akan terus mencari. Ya sudah, semangat ya. Baiklah, aku harus segera memeriksa burung di hutan. Sampai nanti, Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Aha! Kuharap kita menemukan keluarga baik lelawar itu di gua ini. Tunggu! Ada bau aneh di sekitar sini. Kau benar, Peo. Aku rasa baunya berasal dari benda di atas batu ini. Apa ini? Ayo kita potret dan kirimkan padamu, Kathy. Baiklah. Dapat, Leo. Sekarang memindai gambar. Dan... Oh! Ini kotoran kelelawar. Pasti ada kelelawar di dalam gua ini. Ayo kita masuk. Tunggu, Leo. Aku rasa kita harus matikan lampu. Agar tidak mengejutkan kelelawar kalau kita menemukan mereka. Tapi bagaimana cara kita melihat dalam gelap? Itu, kedengarannya sangat tidak aman. Jangan khawatir. Kita masih tetap bisa melihat. Caranya? Dengan menggunakan ekolokasi. Seperti kelelawar. Aku baru saja mengatur pelatih pusuan. Untuk mengirim dan menerima gelombang suara. Selesai. Wow! Kerja bagus, Kathy. Sekarang ayo kita cari keluarga bayi kelelawar ini. Ada apa, Hero? Leo! Hampir saja. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sepertinya kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Hmm. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pelatih pusatuh, nyalakan. Benar! Ide bagus. Maju! Oh, tidak. Tanpa lampu. Terlalu gelap untuk melihat apapun. Kemana aku harus pergi? Biar aku periksa dashboard. Kau harus berputar 45 derajat. Apa? Berputar? Kemana itu? Pokoknya belok kanan. Sekarang! Kenapa tidak bilang saja begitu? Bagus. Sekarang pindahkan beban 22 derajat ke kiri. Hah? 22 derajat? Belok kiri. Sekarang? Ya, sekarang. Dashboard menunjukkan bahwa kelelawar ada di depan. Kita harus ke arah sini. Baiklah. Oh, tidak. Jalan semakin sempit. Ke kiri. Ke kanan. Kiri. Kanan. Baik. Turun. Miring kanan. Kiri-kiri. Leo. Kau harus membalik badan pesawat ke samping. Pegangan, teman-teman. Wow. Leo, berhenti. Kita sudah sampai. Di mana? Batu. Awas, Leo. Oh, tidak. Kita membangunkan kelelawarnya. Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan. Itu indu kelelawar. Selamat tinggal, kelelawar. Bayi kelelawar itu sudah kembali pada keluarganya. Cepat kita pergi dari sini. Leo, lihat. Ada cahaya di sebelah sana. Itu pasti jalan keluar. Baiklah. Hore, kita berhasil. Kita sudah keluar dari gua. Cepat sekali. Lalu, kenapa tadi kita tidak masuk dari sini saja?